misalkan disini kita menghasilkan segitiga ABC dengan sin A sama dengan 3 per 5 dan kotangan B sama dengan 7 dan A plus B kurang dari 90 derajat maka berapakah C untuk mengerjakan soal ini kita asumsikan untuk A, sudut A misalkan sudut A kita punya sin 3 per 5 ingat sin adalah sisi depan per sisi samping sehingga sisi depan per sisi miring maka sisi samping kita bisa cari dari Pitagoras X kuadrat sama dengan 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat X kuadrat sama dengan 25 kurangi 9 sama dengan 16 jadi X adalah akar 16 atau 4 jadi disini kita bisa dapat cos A adalah sisi samping per sisi miring yaitu 4 per 5 selanjutnya untuk sudut B kuatan B adalah 1 per 7 kuatan B adalah 7 ini sama dengan 1 per tangan B jadi tangan B adalah 1 per 7 ingat tangan B adalah sisi depan per sisi samping ini kita bisa cari R nya R adalah R kuadrat sama dengan 7 kuadrat dengan Pitagoras tambah 1 kuadrat sama dengan 49 tambah 1 di R adalah akar 50 R adalah akar 50 atau akar 50 kita bisa ubah ke 25 kali 2 akar 25 kali 2 atau 5 akar 2 ini kita bisa tulis lagi 5 akar 2 jadi sin B adalah 1 per 5 akar 2 sisi depan per sisi miring dan cos B adalah 7 sisi samping per sisi miring 5 akar 2 kita dapat ini selanjutnya kita coba kerjakan untuk penyelesaiannya dalam segitiga sudut A tambah sudut B jadi tambah sudut C adalah 180 derajat sehingga kita dapat C adalah 180 derajat dikurangi sudut A tambah sudut B sehingga sin C adalah ingat bahwa dalam misalkan kita menjumpai sin 180 min X atau sin pada kuadrat 2 ini akan sama dengan sin X ini harus kalian ingat baik-baik sehingga sin C sama dengan sin 180 dikurangi A plus B maka sin C adalah sin A plus B oke kita lanjutkan kita lanjutkan di papan baru ingat sin A plus B bisa kita jabarkan sebagai sin A cos B plus sin B cos A dari rumus trigonometri sehingga kita tinggal masukkan saja sin A tadi adalah 3 per 5 dari papan sebelumnya dikali cos B adalah 7 per 5 akar 2 ditambah sin B adalah 1 per 5 akar 2 dikali cos A adalah 4 per 5 sehingga disini kita dapat 3 kali 7 adalah 21 per 25 akar 2 ditambah 1 kali 4 adalah 4 per 25 akar 2 sama dengan 25 per 25 akar 2 jadi sin C adalah ini hilang ini hilang 1 per akar 2 atau kita klikkan akar 2 untuk menjelanakan adalah 1 per 2 akar 2 ingat jika sin C 1 per setengah akar 2 maka C adalah 45 derajat dari sudut istimewa atau dari sifat yang pertama sin 180 min X sama dengan sin X adalah 180 derajat min 45 derajat jadi C adalah 45 derajat atau 135 derajat ingat bahwa sudut A plus B kurang dari 90 derajat maka kita bisa pastikan bahwa sudut C lebih dari 90 derajat karena di jumlah harus 180 maka kita dapat sudut C disini adalah 135 derajat beri menjelaskan beri beri